Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selamat 30 menit ke depan, saya Reyni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah peletin Ayus Malam selekatnya. Diduga akibat konsleting listrik, sebuah pabrik plastik dan kertas di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ludes di lalap api. Kebakaran merobohkan atap bangunan pabrik dan menghanguskan seluruh isi gudang. Puluhan orang diduga tertimbun tanah longsor di lahan tambang emas ilegal di Kabupaten Bengkai yang Kalimantan Barat. Sejauh ini satu orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka. Pemirsa dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam di Kabupaten Tangerang, Banten. Berbagai rekaman video yang viral di media sosial, polisi melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku. Tetangga tangan mencuri besi halte bis. Dua pemuda di Kota Makasar, Suasi Selatan menjadi sasaran amuk warga. Sementara di Tangerang, Selatan, Banten. Seorang perampok bersenjata api nekat menyetroni toko emas di pusat perbelanja. Warga penerima bantuan langsung tunai BBM di Kelurahan Talun, Sumedang, Jawa Barat resah karena diminta uang sebesar 30 ribu rupiah. Namun pihak Kelurahan menyebut tidak ada pemaksaan dan bersifat sukarela untuk perayaan ulang tahun Kelurahan Talun. Polisi menetapkan pemuda asal Madiun M.A.H. sebagai tersangka kasus peretasan oleh Bjorka. Tersangka berperan menyediakan akun di Telegram dengan motif untuk mendapatkan uang. Kejaksaan Agung telah menerima kembali berkas perkara kasus pembunuhan Brigade Yusua dari penyidik Polri. Seluruh berkas perkara lima orang tersangka saat ini masih diteliti tim jaksa penuntut umum. Ya, penggemar aktivitas wisata yang menantang mengarungi jeram di Sungai Bah Bolon di Sedang Bedakiai, Sumatera Utara bisa jadi pilihan yang tepat. Selain berolahraga, kita juga dapat menikmati keindahan bebatuan alam, air terjun hingga sensasi melompat dari tebing setinggi 10 meter. Seperti apa ya, menyata pakanan lezat khas pantai sembari bermain air dan pantai. Menikmati kuliner ala pantai, dengan suasana khas pantai Bali ternyata bisa dirasakan dari tengah kota Semarang, Jawa Tengah. Bahkan di testo ini kita bisa bermain air dan pasir, serta menikmati suara deburan ombak lengkap dengan pepohonan kelapa. Wah, seperti apa ya? Rempah Nusantara, Desa Hila Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku terkenal hingga ke berbagai belahan dunia. Hal yang rempah, Desa Hila juga mempunyai sejumlah potensi wisata yang jadi favorit wisatawan. Malam, segera kembali, tetaplah bersama kami. Saat informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan curious berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Rene Arumsari, selamat malam dan sampai jumpa.